assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua selamat siang sahabat golfi hari ini Yulia golfi akan sedikit menceritakan ya pengalaman dari Yulia golfi sendiri tentang pakan ikan maskoki guys nah disini sebelumnya sebelum Yulia pakai makan ikan pakan ikan sakura ini ya guys nah sebelum pakai yang ini Yulia golfi itu pakai pakan ikan agarro guys jadi di agarro kalau pakai lepasan ikan agarro eh apa peletnya itu guys warnanya warna hijau guys kayak warna ini ya guys katanya warna hijau itu mengandung chlorophyll guys nah begitu itu eh hasilnya sendiri kalau hasilnya yang sendiri menurut saya menurut pengalaman saya itu warnanya seti tidak sedikit tidak mengudar ya guys jadi tetap bertahan ini kan sudah banyak yang warna kuning ya guys nah seperti yang itu sendiri itu yang itu yang matanya keluar itu itu sebelumnya itu itu tricolor guys jadi dia mungkin karena gennya gennya tidak kuat jadi dia berubah warnanya jadi semula guys ikan maskoki ya guys jadi warna kuning setelah saya pakai pakan ikan agarro saya pakai pakan ikan maskoki MB food guys nah disitu eh pakan ikannya sepertinya seperti pada pada umumnya guys yang harga ya seperti harga kiloan enggak sih tapi dari untuk hasilnya sendiri lihat terlihat sekali sangat perbedaan ya guys untuk yang warna untuk yang warna seperti warna kuning dan warna hitam itu lebih pekat dan warnanya itu maksudnya itu warnanya itu jadi 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 lebih pekat guys jadi dari sebelumnya guys nah kalau pakai pakan ikan agarro yang sebelumnya tadi airnya airnya itu cepat sekali berubah warna gas menjadi hijau menjadi seperti ya karena pakannya kan jadi warna pakannya tadi kan warna hijau jadi dia cepat sekali berubah eh apa warna airnya itu guys seperti lumutan tapi tidak tapi memang warna dari airnya karena dia mengandung chlorophyll bagus untuk ikannya sendiri nah tapi kekurangnya itu ikannya itu sering warnanya sering pudar guys warnanya sering pudar jadi kalau saya sebelumnya beli warna tricolor warna tricolor ataupun warna hitam dan kuning hitam itu ya warnanya warnanya tidak bertahan guys cepat sekali memudar tapi kalau saya pakai pakai MB food warnanya itu lebih lebih cerah lebih mencolok guys wah ikan saya ada yang jamuran guys ini ini ada yang jamuran ya ya bener-bener itu menurut pengalaman saya sendiri nah sekarang saya pakai pakan yang murah hanya ada di pasaran sakura ya guys karena di tempat saya itu susah sekali mencari pakan ikan yang pakai agarro, yang banyak lagi itu macamnya guys ya karena tetap saya itu tidak ada jualan tersebut yang seperti ini banyak guys nah kalau selain ada sakura ada lagi merek lain tuh sakari guys tapi sama saja dia guys ya tidak dia tidak memberikan efek apapun di ikannya guys dia hanya disini sebagai guaranteed analysis nih itu proteinnya 30-35% terus lemaknya itu ada 35% terus ada seratnya itu ada 4% kulit esnya ada 12% dan monsternya ada 12% jadi jadi tidak aku kami ini ada A, B3, E, B1, B2, B6, B12, guys nah kita ada sini klorofilnya ya guys kalau kita tekan ikan lain itu tetap sisanya agarro yang paling murah itu agarro yang paling mudah dibuat itu banyak manfaatnya untuk ikannya sendiri guys ini tuh terus selama saya pakai pakan agarro ikan saya ini memang kebetulan lagi masak produksinya ya guys jadi saya waktu pakai pakan agarro ikan saya ini lo pengguna dan di sini berniatan ini berarti terus juga bertelur terus di luar biasa sedang satu minggu itu sampai dua kali bertelur guys nah contohnya sebelumnya ini ya guys ya ini ini anakannya yang ini guys ini anakannya yang ini biasanya kamu lihat ini ini Hai ini anakannya guys Hai sama yang ini ini kemarin saya gabung dasar naik akuarium saya ini pecah ya jadi saya bisa saya bisa biar yang ini tidak terlalu padat terlalu padat penduduk jadi ikan itu jangan terlalu banyak itu isi di dalam satu tan itu karena kalau dia semakin banyak isinya maka pergerakan mereka itu terbatas dan itu selama pengaruh sekali di sistem produksi mereka juga guys ini anak-anaknya ini belum ada warna masih sekali sepertinya ini anakan dari yang ini guys sebelumnya nah ya nah yang belakang itu guys tuh tuh mau kasih dia bagus guys pakannya jadi pemakaian pakannya itu menurut pengalaman saya sendiri nih kalau yang di md-code tidak mempengaruhi di sistem mempengaruhi reproduksi mereka tapi diwarna mereka jadi lebih cerah dan lebih pekat itu bagus sekali untuk mempertahankan warna dari ikan koki nya sendiri begitu selain itu juga warna dari ikan muskoki itu dipengaruhi oleh gen juga gak kalau gennya tidak luar maka dia akan berubah warna aslinya warna kuning ini saya belinya itu warnanya tiga warna guys sekarang jadi warna kuning gitu karena gennya tidak buat guys ya tapi tau makanan guys demikian video saya hari ini jangan lupa like comment and subscribe video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye bye